9 Domain God Emperor Season 39, di Kepung Silver Hyred Roar bukan hanya raungan. Roar adalah skill utamanya. Selain itu, cakar dan giginya sebanding dengan ketajaman Dragon Leopard Beast. Namun, mereka masih sedikit lebih lemah. Namun, raungan berambut perak memiliki kemampuan, mengaum, ini, yang sangat mendominasi. Mengaum Raungan Silver Hauler tidak terus-menerus, tetapi intervalnya tidak lama. Raungan itu benar-benar menghancurkan bumi. Suezan sedikit terguncang. Karena itu, Blood Cloud Eagle baru saja menembus ke Core Shattering Realm. Kekuatan Blood Cloud Eagle belum sepenuhnya menyamai Suezan. Jika diberi sedikit lebih banyak waktu, itu hanya perlu diberi esensi darah untuk mencapai level yang sama dengan Suezan. Sekarang setelah dia terombang ambing, kekuatannya tampaknya telah jatuh di antara Core Shattering Realm dan tingkat ke-9 dari Heaven Great. Itu sangat tidak stabil. Memadamkan. Pada saat ini, binatang macan tutul naga mulai bergerak. Targetnya adalah Blood Cloud Eagle. Ming. Blood Cloud Eagle juga merupakan binatang iblis yang ganas. Merasakan ancaman dari Dragon Leopard Beast, ia menggunakan cakar dan paruhnya yang tajam serta sayapnya yang besar untuk menyerang Dragon Leopard Beast. Cheng Chi bergerak. Dia memegang bila api di tangannya, sementara Suezan memegang bila darah. Flaming Cloud menghubungkan surga. Cheng Chi mengambil inisiatif untuk menyerang Suezan. Saat ini, Suezan sudah turun dari Blood Cloud Eagle. Blood Cloud Eagle saat ini sedang bertarung melawan Leopard Dragon Beast. Binatang naga macan tutul memiliki awan naga dan bisa terbang. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari binatang terbang. Kedua binatang iblis itu bertarung sengit di langit. Binatang naga macan tutul tidak dapat melakukan apapun pada elang awan darah, tetapi elang awan darah juga tidak dapat melakukan apapun pada binatang naga macan tutul. Semua treasure beast adalah Dragon Leopard Beast yang sangat kuat. Bahkan jika itu berada di tingkat ke-6 Earth Grade, itu masih bisa bergetar dengan Blood Cloud Eagle saat ini. Sampai batas tertentu, Blood Cloud Eagle lebih mungkin mati, tetapi Dragon Leopard Beast pasti tidak berada dalam bahaya. Kesayangan surga dan bumi, binatang yang berharga. Pertempuran berdarah, yang telah jatuh ke tanah, dipengaruhi oleh domen gravitasi beruang naga bumi emas. Ledakan Saat kedua belah pihak bertarung, bila api dan titik akupuntur bertabrakan dengan gila-gilaan. Cheng Chi masih agak inferior. Tidak hanya garis keturunan Suezhan yang kuat, tetapi teknik bela diri dan teknik kultifasinya juga lebih tirani. Konsep kegelapan Kincuan melambaikan tangannya dan melemparkan konsep kegelapan ke perang berdarah. Saat ini, Cheng Chi mengambil kesempatan untuk menyerang dengan cepat. Bilahnya yang menyala menyilaukan, memancarkan aura api yang menakutkan. Nyala angin astral. Huh, trik tidak penting. Mata garis darah. Mata Suezhan berubah menjadi merah darah, yang mengingatkan kincuan pada Tuan Muda Changlan. Mata merah darah ini terlihat persis sama. Konsep kegelapan telah kehilangan efeknya, tetapi kekuatan Suezhan telah meningkat secara signifikan. Rawa bumi hebat. Anda menjengkelkan. Blue Deep Battle tiba-tiba menatap kincuan, matanya merah seolah-olah akan berdarah. Dia menghindari Cheng Chi dan menebas kincuan. Konsep angin, yin yang melintasi langkah dunia. Kincuan tidak tertekan oleh kekuatan lawannya, jadi tidak masalah baginya untuk mengelak. Tidak hanya itu, dia mengeluarkan busur berat misterius dan menembakkan panah. Mengaum. Raungan itu seperti raungan naga. Cahaya keemasan bersinar cemerlang saat naga emas yang hidup menerkam ke arah Suezhan. Kekuatan ilahi diilhami di dalamnya saat ditembakkan ke arah Suezhan. Eye of the Bloodline Blue Deep Battle mengunci panah kincuan dan mengayunkan pedangnya. Gelombang ki darah. Tubuh Suezhan dikelilingi kabut darah. Bila darah menebas dari kabut darah, membawa kabut darah tanpa henti. Blood ki melonjak dan merusak lingkungan. Kincuan bisa melihat kemampuan korosif ki darah ini. Ini adalah kabut darah hitam merah yang mengandung kekuatan jahat yang mengerikan. Ledakan. Panah kincuan sangat menakutkan, tapi lawannya adalah ahli rilem inti hancur. Dia harus bangga bahwa dia bisa memaksa lawannya untuk menggunakan teknik bela diri garis darah. Awan api pelindung. Tubuh cengci dikelilingi oleh awan api, menghalangi Suezhan sekali lagi. Kabut darah dan awan api bentrok, mengeluarkan suara mendesis yang membuat kulit kepala mati rasa. Mengaum. Silver furroar meraum dari waktu ke waktu. Rawa bumi hebat. Yin yang palem jejak surga menutupi tangan. Setiap kali Suezhan ingin menggunakan kartu truf, kincuan akan bekerja sama dengan Great Earth Gold Dragon Bear untuk menggunakan jurus ini. Bersama dengan gemuruh Silver furroar, mereka langsung mematahkan gerakan membunuh Suezhan. Ini membuat Suezhan sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Blood Cloud Eagle terjerat oleh Dragon Leopard Beast. Setelah bertarung sebentar, Suezhan merasa dia tidak bisa mengalahkannya, tapi dia tidak mau. Jika dia tidak bisa menurunkannya, maka itu akan memalukan. Selain itu, dia telah membuat musuh besar bagi keluarga Sye. Energi pedang pembalasan darah. Memadamkan. Suezhan tiba-tiba maju dan menebas dengan pedangnya. Dan-dan. Suara itu seperti desisan ular. Energi darah menyembur keluar beberapa meter dari pedang. Itu mengeluarkan aura yang sepertinya akan melahap seseorang. Langkah ini sangat indah dan menakutkan, dan memiliki momentum yang hebat. Ekspresi kincuan berubah, dan dia membentuk segel dengan tangannya. Di sana. Segel Fajra Gunung Buddha. Seorang Buddha emas muncul dan mengelilingi tubuh Cheng Chi. Fajra Dao hebat. Fajra yang tak terhancurkan, tubuh lurus. Luar biasa mungkin mengguncang langit dan bumi. Peng. Hanya ketika Cheng Chi hendak menyerang barulah dia menyadari bahayanya. Energi pembalasan darah ini terlalu ganas dan tidak dapat diblokir. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya tempat untuk mundur. Dia menghadapi kulit kepalanya dan menebas dengan pedangnya. Sabar matahari terik. Tapi saat ini, aura hangat dan tebal mengelilinginya. Itu adalah kekuatan yang sangat benar dan aman. Sepertinya dia mengenakan baju besi yang paling aman, seperti dia memakai baju besi ilahi. Ledakan. Segel Fajra Gunung Buddha menghilang, begitu pula energi balas dendam darah. Cheng Chi menghela nafas lega. Sebelumnya, gelombang darah melonjak, seolah-olah seluruh tubuhnya akan dilahap. Dia tahu bahwa begitu dia dilahap, hanya kematian yang menunggunya. Sue Zan menatap kincuan lagi. Dia menyadari bahwa dia tidak melawan Cheng Chi, tetapi pemuda ini. Namun, pemuda ini tidak cukup kuat untuk melawannya secara langsung, dan Cheng Chi juga tidak cukup kuat untuk melawannya secara langsung. Tapi mereka berdua bersama-sama telah memblokir serangannya. Pria muda yang aneh dan misterius. Ini adalah energi pembalasan darah yang telah dia siapkan lima kali sebelum digunakan. Sebelumnya, dia telah terganggu. Sekarang dia telah menggunakannya, dia berpikir bahwa pertempuran telah berakhir. Dia tidak menyangka pemuda ini benar-benar akan memblokir kartu trufnya. Sampai batas tertentu, elementalis darah agak ditahan oleh kincuan. Kincuan menatap Sue Zan, selama dia bergerak, kincuan akan menyerang. Paling tidak, dia akan terganggu, begitu pula silver hauler. Pegangan peluang silver hauler sangat akurat. Biasanya, Cheng Chi akan mampu memblokir serangan biasa Sue Zan. Selanjutnya, dengan gangguan dari kincuan dan yang lainnya, satu jam berlalu dengan cepat. Apakah masih ada kebutuhan untuk bertarung? Kincuan berkata dengan dingin. Hari ini, kalian semua masih akan mati. Bentuk formasi. Sue Zan segera memanggil beberapa orang lainnya dan membentuk formasi pembunuhan sepuluh arah. Kincuan menyipitkan matanya dan menatap Sue Zan. Kau memaksa kami melakukan ini. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Hahaha, kamu tidak perlu bicara omong kosong. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Sue Zan membentuk formasi dan auranya melonjak. Kincuan tahu bahwa dia harus mengubah situasi. Kalau tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Melihat Blood Cloud Eagle yang masih melawan Dragon Leopard Beast, kincuan melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia menembakkan panah langsung ke Blood Cloud Eagle. Hampir pada saat yang sama, kincuan menyingkirkan busur berat misterius itu dan melambaikan tangannya. Anggur naga emas. Bab 382. Kincuan menggunakan mata dewa emasnya untuk menahan Blood Cloud Eagle. Blood Cloud Eagle pada dasarnya ganas. Itu terus berjuang, darah mengalir keluar dari lukanya saat dia berteriak kesakitan. Ekspresi Sue Zan berubah. Ini adalah binatang pendampingnya, tunggangannya. Dia telah menghabiskan banyak darah esensi untuk meningkatkannya. Itu sangat berharga. Dia bisa melihat bahwa selama kincuan mau, dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Pertarungan kincuan dan Sue Zan membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa membunuh Sue Zan sekarang. Kalau tidak, klan Sue akan datang dan tempat ini akan selesai. Kekuatan kincuan saat ini tidak cukup untuk melawan klan Sue bahkan dengan bantuan Cheng Chi. Berjanjilah padaku satu syarat, dan aku tidak akan membunuh binatang iblis ini. Jika kamu tidak setuju, maka aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawaku. Aku yakin aku bisa membunuhmu, jadi buatlah pilihanmu. Tanda seru petik 2, kincuan memandang pertempuran berdarah. Sue Zan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia memandang kincuan dan berkata, kamu tahu aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Kamu akan menjadi bencana. Hari ini, aku akan membunuhmu bahkan jika Blood Cloud Eagle tidak menginginkanku. Kincuan menatap Sue Zan. Kamu sudah memutuskan. Membunuh. Sue Zan menyerang kincuan. Menurutnya, selama dia bisa membunuh kincuan, Cheng Chi dan yang lainnya tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Dengan baik. Golden Dragon Finn membunuh Blood Cloud Eagle. Binatang naga macan tutul kembali dan melesat ke sisi Sue Zan. Mati. Dengan baik. Naga macan tutul binatang dikirim terbang oleh serangan Sue Zan. Namun, binatang macan tutul naga, yang tubuhnya sekuat baja, sama sekali tidak terluka. Mengaum. Paku naga bumi emas. Kincuan menggerakkan kakinya dan terbang ke langit. Sembilan langkah menentang surga. Cambuk api naga bumi. Cambuk api naga bumi sepanjang 10 meter dengan keras menyerang Sue Zan. Sue Zan menyipitkan matanya karena terkejut. Dia berpengalaman dan tahu ini adalah benih api. Selain itu, setidaknya itu adalah benih api level 3. Dia mengelak secara naluriah. Bahkan dengan bantuan formasi, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Desir. Di bawah kendali Kincuan, Earth Dragon Flame Whip membantu dan menyerang bersama dengan Dragon Leopard Beast. Sementara itu, Kincuan mengeluarkan Golden Dot Sword. Mendalam angin. Sosoknya melintas, dan dia melayang ke langit lagi. Sembilan langkah menentang surga. Serangan suci. Dia menusupkan pedangnya ke formasi. Itu adalah kelemahan terbesar dalam formasi. Kincuan harus mematahkan formasi terlebih dahulu. Kincuan tidak terlalu khawatir dengan satiret Core Realm. Selain itu, dia masih memiliki level 4 Earth Dragon Flame. Dengan amplifikasi dari Roh Naga, api naga bumi sudah cukup untuk mengancam alam inti hancur. Tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak mungkin untuk memblokir api naga bumi level 4. Tebasan cepat bintang 7. Pedang gelombang awan bintang 7. Pedang titik emas Kincuan dengan keras menyerang 1 titik. Itu adalah kelemahan terbesar. Segera, formasi pertempuran darah mulai bergetar. Setelah formasi ini rusak, tidak dapat digunakan selama 6-10 jam. Sama seperti formasi 5 elemen Buddha Suci Kincuan, setelah rusak, sejumlah besar energi mental dan esensi Ki akan rusak. Tidak mungkin menggunakan formasi lagi dalam waktu singkat. Blood Battle terkejut, yang lainnya menyerang Kincuan. Tetapi pada saat ini, Cheng Chi dan Great Earth Gold Dragon Bear mulai menyerang. Di dalam formasi, kekuatan mereka meningkat, begitu pula perlawanan mereka. Tapi tidak peduli berapa banyak orang bertambah, mereka tidak akan bisa mencapai satiret core realm. Sama seperti formasi 5 elemen Buddha Suci Kincuan, bahkan dengan amplifikasi sebesar itu, ia tidak dapat memberikan pertahanan mutlak. Itu hanya bisa mengimbangi sebagian dari serangan dan meningkatkan kekuatan seseorang. Perbedaan antara amplifikasi dan penurunan sangat besar. Oleh karena itu, pentingnya formasi masih sangat penting. Orang-orang yang tersisa hanya berada di surga tingkat 9. Mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Cheng Chi. Siapapun akan langsung terbunuh. Ledakan. Pedang Kincuan menghancurkan penghalang formasi. Sebuah lingkaran cahaya hancur, dan formasi itu menghilang. Kekuatan Blood Battle turun drastis. Ketika Cheng Chi bergabung, Blood Battle hanya bisa menahan diri. Api naga bumi besar bisa mencapai jarak 10 meter dari tubuh. Binatang macan tutul naga dan Cheng Chi. Raungan berambut perak terus mengaum. Pertempuran itu benar-benar terbalik. Blood Battle sangat tertekan sehingga dia ingin muntah darah. Dia adalah satu-satunya yang menginjak rawa, dan dia adalah satu-satunya yang membawa domain gravitasi. Kincuan melambaikan tangannya. Blood Battle nyaris menghindari Golden Dragon Finn Kincuan. Tiba-tiba, pakaiannya basah oleh keringat. Dia sudah merasakan bahayanya. Penjahat ini, pada tingkat ke-6 Earth Grade, sebenarnya bisa melakukan serangan yang bisa mengancamnya. Belum lagi biji api, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari pohon anggur emas. Bahkan jika itu tidak bisa membunuhnya, itu pasti akan membuatnya sangat malu. Ada juga binatang kecil yang tidak bisa dibunuh itu. Kekuatannya juga berada di Earth Grade 6, tetapi kecepatannya lebih mengerikan daripada puncak Heaven Grade 9. Apalagi serangannya sangat tajam. Dia hampir jatuh untuk itu. Desir. Blood Battle mengulurkan tangan dan mengeluarkan batu hitam pekat. Itu ditutupi dengan Rune. Pada saat ini, Rune di atasnya menyala, lalu dia melompat. Kincuan menghela nafas. Pihak lain akan lari. Tapi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Desir. Sosok Blood Battle menjadi buram. Aku akan kembali. Berdoa lah agar tidak terlalu lama sebelum aku datang lagi. Suezhan memelototi Kincuan. Kincuan adalah yang paling menakutkan. Dia adalah eksistensi yang bisa mengancam keluarga darah. Kincuan tidak berdaya. Cheng Chi menghela nafas panjang. Tubuhnya juga basah kuyuk. Pada saat ini, dia tampak seperti akan runtuh. Tapi dia memiliki senyum bahagia di wajahnya. Dia memandang Kincuan dan tersenyum bahagia. Cheng Cheng dan ibunya naik untuk mendukung Cheng Chi yang lemah. Aku baik-baik saja. Aku terlalu gugup sebelumnya. Sekarang setelah aku rileks, aku merasa sedikit lemah. Cheng Chi tersenyum. Cheng Cheng tersenyum dan menatap Kincuan. Tatapan itu membuat hati Kincuan tergerak. Ini adalah perasaan saling membantu di masa-masa sulit, seperti tatapan anggota keluarga. Kelompok itu berjalan kembali ke keluarga Cheng. Kincuan dan keluarga Cheng duduk di aula. Cheng Chi sudah pulih. Dia akan mandi. Pakaian Cheng Chi basah oleh keringat. Kincuan, sebaliknya, sangat santai. Cheng Cheng duduk di samping Kincuan. Cheng Hong bersaudara juga ada di sana. Cheng Chi dengan cepat kembali dan duduk di samping Cheng Cheng. Dia memandang Kincuan dan Cheng Cheng dan tersenyum bahagia. Cheng Cheng merasa sedikit malu. Keluarga darah akan datang lagi. Kincuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu punya cara untuk menghadapi mereka? Cheng Chi memikirkannya dan bertanya. Aku butuh waktu. Tiga sampai empat bulan. Selama periode waktu ini, aku akan membentuk formasi besar di keluarga Cheng. Jika orang-orang dari keluarga siya terlalu kuat, kita harus tinggal di sini selama beberapa bulan. Setelah itu, kita bisa bertarung dengan mereka, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Jangan bicara tentang tiga sampai empat bulan. Bahkan tiga sampai empat tahun bukanlah apa-apa. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kamu yakin dengan formasi yang kamu buatkan? Mata Cheng Chi berbinar. Paman, jangan khawatir. Saya percaya diri. Selanjutnya, Kincuan mulai mengatur formasi. Setelah seminggu penuh, akhirnya selesai. Sembilan Istana Delapan Trigram Formasi Bintang Tujuh Kincuan mendapat banyak manfaat dari pertempuran dengan Sue San. Dia juga memahami tingkat kekuatannya sendiri, kartu trufnya, dan koordinasinya. Bab 383 Kincuan memiliki keyakinan mutlak dalam formasi susunannya. Tubuh tiran yang luar biasa sangat menakutkan, dan dengan penambahan batu mata aray binatang suci, formasi susunan akan diperkuat empat hingga lima kali. Tidak mungkin mematahkan formasi susunannya dalam waktu singkat. Cheng Cheng mengikuti Kincuan. Kincuan menjelaskan sambil mengatur formasi aray. Selama periode waktu ini, Kincuan akan memberikan formasi susunan padanya. Dia tidak berharap dia tahu cara mengatur formasi aray, tapi setidaknya dia bisa menggunakan formasi aray. Dalam minggu ini, Cheng Cheng telah belajar banyak. Dia awalnya sangat cerdas, jadi dia menyerap dengan sangat cepat, yang membuat Kincuan sangat puas. Formasi berhasil dipasang. Kincuan menghela nafas lega. Jika klansie datang lagi, itu tidak akan menjadi sateret dan rilem. Jika ada dua, dia akan berada dalam bahaya. Sekarang setelah dia memiliki formasi, dia tidak perlu khawatir untuk waktu yang singkat. Cheng Chi berkultivasi dengan keras setiap hari. Kincuan tidak perlu melakukannya. Dia hanya harus menunggu. Kincuan sangat santai setelah meletakkan semuanya. Misalnya, dia sedang duduk di ayunan bersama Cheng Cheng Cheng. Keduanya berayun bola balik. Ada angin sejuk dan aroma samar. Kincuan memeluk Cheng Cheng dan mengayunkan ayunan. Kakak Kincuan, kakak Kincuan. Cheng Hong sedikit malu saat masuk, tapi dia tersenyum. Ini, ini normal. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya baru saja datang untuk mengatakan bahwa bahan untuk Red Cloud Pill telah ditemukan. Masih ada yang harus saya lakukan. Cheng Hong tersenyum dan pergi. Cheng Cheng tersipu dan menatap Kincuan dengan marah. Dia ingin turun dari pelukan Kincuan, tetapi Kincuan tidak melepaskannya. Meski sudah bertunangan, masih sedikit memalukan untuk dilihat. Kamu semakin tercelah, kata Cheng Cheng dengan marah. Apakah kamu bertingkah seperti gadis kecil sekarang? Aku suka kalau kamu seperti ini. Kamu sangat nyata. Biasanya, kota Xiao Cheng kita begitu tinggi dan perkasa sehingga aku bahkan tidak merasa itu nyata. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kamu lebih muda dariku. Cheng Cheng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia dipanggil seorang gadis kecil oleh Kincuan, tetapi hatinya merasa sedikit aneh. Sepertinya ada perasaan khusus. Beberapa bagian lebih kecil dari milikmu, misalnya, Kincuan berbisik di telinganya. Kamu jahat. Jaga dirimu. Cheng Cheng tidak marah, tapi orang ini semakin lama semakin buruk. Hari-hari ini, mereka berdua bersama, dan tidak ada satu malam pun dia puas. Pria ini tidak pernah mengenal kelelahan, dan dia tidak pernah lelah. Cheng Er. Keduanya berbaring berdampingan, dengan Kincuan memegang bahunya. Apa yang salah? Hidup seperti apa yang dianggap kebahagiaan? Kincuan bertanya setelah berpikir sejenak. Cheng Cheng berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, ada banyak jenis kebahagiaan. Kepuasan adalah kebahagiaan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bahagia. Sama seperti melihat gunung, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Kamu tidak akan pernah bahagia. Bisa berhenti dan Anda tidak akan pernah merasa bahagia. Saat Anda berhenti, Anda akan menemukan bahwa lingkungan sekitar sangat indah. Inilah kebahagiaan yang Anda inginkan. Kincuan mengangguk sambil tersenyum, ya, Cheng Cheng kami adalah seorang filsuf. Pergilah ke neraka, menjijikan. Cheng Cheng memukulnya dengan kesal. Kamu adalah pemandanganku, pemandangan yang indah. Aku berhenti, dan aku sangat senang. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kalau begitu, Tuan Mudakin, dapatkah Anda memberitahu saya berapa banyak pemandangan yang Anda miliki? Berapa lama saya bisa berhenti di sini? Cheng Cheng menatapnya sambil tersenyum. Kulit kepala Kincuan mati rasa. Pesona wanita ini hanya akan mekar untuknya. Sama seperti sekarang, meskipun dia pemalu, dia masih akan mengucapkan beberapa kata yang membuat hati orang berdebar. Namun, kali ini, tampaknya sulit bagi Kincuan untuk menjawab. Dia menggaruk kepalanya, kamu adalah wanita keduaku. Kincuan tidak ingin menyembunyikannya darinya. Meskipun mungkin membuatnya senang menyembunyikannya darinya, terkadang itu tidak baik. Hanya dua termasuk aku. Cheng Cheng memandang Kincuan dengan heran. Aku tahu ini tidak adil untukmu, tapi Kincuan menatapnya dengan gugup. Of! Kupikir kamu punya delapan atau sepuluh. Cheng Cheng menatapnya sambil tersenyum. Kincuan tercengang, kamu tidak marah. Kenapa aku harus marah? Aku tidak akan berada di sisimu, dan kamu tidak akan bisa berhenti. Ketika kamu punya waktu, kamu bisa datang dan menemuiku. Aku hanya takut ketika saatnya tiba, kamu bahkan tidak punya waktu untuk melihatku. Cheng Cheng melihat kekejauhan sambil tersenyum. Kamu adalah istriku. Ketika semua ini selesai, kita akan menikah. Kamu akan menjadi wanita pertamaku yang sudah menikah. Kata Kincuan. Cheng Cheng tertegun, lalu berkata, bagaimana dengan dia? Kincuan tahu siapa yang dia bicarakan. Dia tersenyum pahit dan berkata, aku baru bersamanya selama beberapa hari. Keluarganya membawanya pergi, dan aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku hanya tahu bahwa dia berasal dari istana seratus bunga, tapi aku tidak tahu di mana istana seratus bunga. Saya datang ke alam surga untuk mencarinya, tetapi saya masih belum mendengar kabar darinya. Cheng Cheng berinisiatif untuk memegang tangan Kincuan dan menghiburnya. Dia telah dibawa pergi oleh keluarganya, setidaknya dia aman. Jangan terlalu khawatir, dengan bakatmu, kamu pasti akan menemukannya. Kamu benar-benar tidak keberatan jika aku punya wanita lain. Kincuan penasaran. Aku tidak keberatan, karena itu tidak berguna. Cheng Cheng tersenyum. Sepertinya kamu tidak cukup mencintaiku. Kincuan berkata dengan sedih. Cinta adalah sejenis perasaan, semacam keadaan pikiran. Jika kamu tidak mencintaiku, kamu bisa tetap di sisiku selama sisa hidupmu dan hanya menemaniku. Jika kamu mencintaiku, meskipun kamu memiliki wanita lain dan tidak berada di sisiku, aku akan tetap bisa merasakan cintamu dan aku akan sangat bahagia. Ini akan seperti menantikan seseorang, memikirkan seseorang dan merindukan seseorang. Bagaimana menurutmu? Cheng Cheng tersenyum sambil menatap Kincuan. Cheng Cheng kecilku benar-benar seorang filsuf. Kincuan menatapnya dengan heran. Apakah kamu sudah selesai? Hal yang bau. Cheng Cheng tersenyum dan berkata. Cheng R, kamu benar-benar merasakannya begitu dalam. Beritahu suamimu, apakah kamu berbicara tentang aku? Memikirkan saya. Memikirkan saya. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Kebahagiaan yang dia katakan sebelumnya jelas merupakan perasaan seorang wanita kecil yang sedang jatuh cinta, tetapi dia sangat rasional. Siapa lagi selain kamu, orang jahat? Apakah kamu puas? Cheng Cheng berkata dengan lembut. Ya, sangat puas. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Kincuan sangat senang dan puas. Terkadang, orang-orang seperti ini, itu semacam keadaan pikiran, semacam perasaan. Perasaan seperti ini dapat memberi Anda vitalitas tanpa batas, memungkinkan Anda mengabaikan keselamatan Anda sendiri, membuat Anda merasa seperti melayang di awan. Tapi dengan kata lain, perasaan juga bisa membuatmu berharap mati, mengubah semua harapanmu menjadi abu. Prasyaratnya adalah harus seseorang yang sangat, sangat penting bagi Anda. Satu bulan berlalu dengan cepat. Sekali lagi, Kincuan membiarkan binatang iblis itu memakan eliksir raja binatang. Sekali lagi, Kincuan dan binatang iblis itu menerobos dunia kecil. Tingkat Bumi 7 Ini juga merupakan kunci di level kecil. Peningkatan kekuatan dari terobosan ini sangat besar. Kincuan berharap untuk menerobos dalam tiga bulan. Saat itu, dia yakin bisa dengan mudah menghadapi seseorang seperti Blue D. Battle. Plus, dia memiliki macan tutul naga langit dan beruang naga emas bumi. Kincuan bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia hanya menerobos selama setengah hari. Sebelum dia bisa tenang, tiga Blue Cloud Eagles muncul di kejauhan. Mereka semua adalah iblis inti penghancur. Mereka bertiga adalah binatang iblis di tingkat ketiga dari Corbrea King Realm. Bab 384 Kincuan dan Cheng Cheng sedang duduk di belakang Blue Phoenix. Blue Cloud Eagle semakin dekat dan dekat. Sangat cepat, itu di atas keluarga Cheng, menghadap Blue Phoenix. Mereka hanya berjarak 100 meter. Blue Cloud Eagle raksasa itu semerah darah. Aura ganas melonjak ke arah mereka. Kincuan melihat Suezan. Dia dan pria parubaya lainnya berdiri di belakang Blue Cloud Eagle. Blue Cloud Eagle miliknya telah dibunuh oleh Kincuan. Suezan menatap Kincuan, matanya menyemburkan api. Dia ingin merobek Kincuan berkeping-keping. Kincuan tersenyum dan memandang Suezan, kamu benar-benar datang. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu hanya akan puas jika kamu mendorong keluarga Sue ke dalam jurang? Nak, kamu harus mati hari ini. Kamu tidak bisa hidup. Suezan berkata dengan dingin. Lalu apakah kamu pernah berpikir tentang bagaimana jika aku tidak mati? Kincuan menatap Suezan dengan dingin. Tidak mungkin, kamu pasti akan mati. Suezan berkata dengan marah. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan hari ini. Jika kamu berani menyerangku dan aku tidak mati, aku akan memusnahkan keluarga Sue. Tidak akan lama, paling lama satu tahun atau bahkan setengah tahun. Terserah kepada Anda apakah Anda percaya saya atau tidak. Kincuan sangat marah. Jika mereka ingin membunuhnya, jangan salahkan dia karena kejam. Kata-kata sombong, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kakak keempat, tutup mulut. Seorang pria parubaya di samping Suezan berkata. Dia tampak mirip dengan Suezan, tetapi dia tampak lebih tebal dan bermartabat. Suezan sepertinya takut padanya, jadi dia menutup mulutnya. Dia adalah putra kedua dari keluarga Sue. Selain kepala keluarga, dia adalah yang terkuat dan memiliki status tertinggi. Sueyu. Dia menatap Kincuan dengan ekspresi serius. Suezan sudah memberitahunya segalanya. Ini adalah seorang pemuda misterius, seorang pemuda dengan potensi tak terbatas. Kata-katanya sebelumnya membuatnya merasa terancam. Ini adalah pertama kalinya dia merasa terancam. Bahkan jika itu adalah ancaman dari klan manapun di kota Benua Tengah, dia tidak akan menempatkan mereka di matanya. Tapi pemuda ini justru membuatnya gemetar. Anak muda, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan keluarga Suezaya? Anda dapat menyebutkan kondisi Anda. Kemuliaan, kemegahan, kekayaan, keindahan, status, emas, perak, harta. Saya akan memuaskan Anda, kata Sueyu sambil tersenyum. Kincuan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Penalian semacam ini hanyalah sebuah taktik. Bahkan mereka sendiri tidak berpikir bahwa mereka akan berhasil. Jika mereka berhasil, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Karena begitu mereka mencapai klan Suezaya, mereka pasti akan membiarkanmu hidup atau mati. Selain itu, klan Cheng secara alami akan dikendalikan oleh klan Suezaya. Tidak tertarik, Kincuan segera menolak. Penjara darah tidak terkejut. Sebaliknya, dia memandang Kincuan dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan ini? Kamu dan aku bertarung. Terlepas dari menang atau kalah, dendam di antara kita akan dihapuskan. Bagaimana? Kincuan tertawa. Apa aku terlihat bodoh? Tidak. Penjara darah menjawab dengan linglung. Itu berarti kamu bodoh. Kincuan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Penjara darah tidak marah. Bisakah aku mengalahkanmu? Jika aku bisa mengalahkanmu, apakah aku perlu melakukan ini? Katakan padaku, bukankah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Itu benar. Bagaimana jika aku mengambil inisiatif untuk melawanmu? Penjara darah tertawa. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Apa yang aku katakan sebelumnya masih berlaku. Selama kamu melawanku hari ini, aku akan bertarung sampai mati dengan klan Sui. Kamu bisa menganggapnya sebagai lelucon, tapi aku akan melakukannya. Lakukan apa yang saya katakan. Paling tidak, saya akan membunuh semua pembudidaya dan satring rilem dari klan Sui. Kincuan berkata dengan tenang. Terkadang, seperti ini, menjadi berani dan menggertak. Selain itu, Kincuan memiliki potensi untuk melakukannya. Dia tidak menggertak. Dia juga memiliki kepercayaan diri. Karena itu, dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Kakak kedua, jangan takut padanya. Ayo serang bersama hari ini. Kita pasti bisa membunuhnya. Perang darah berkata. Diam. Kakak ketiga tidak bisa melihat kedalaman formasi lawan. Keyakinan untuk menghancurkan formasi kurang dari 20 persen. Penjara darah memelototi perang darah. Kali ini, Blood War menutup mulutnya. Dia tidak menyangka seorang pemuda bisa menahan klan Sui. Anak muda, mengapa kita tidak mengubur kapaknya? Penjara darah berpikir sejenak dan berkata. Saat ini, Cheng Chi dan istrinya juga datang. Tentu, Pak Aman, siapa yang menyerang saat itu? Kata Kincuan. Aku, bagaimana dengan itu? Perang darah berkata dengan marah. Baik, kubur kapaknya. Lumpuhkan dia. Kincuan berkata dengan tenang. Anak muda, bukankah kamu meminta satu mil? Saat itu, mereka berdua menakuti binatang kesayanganku. Apakah salah menghukum mereka? Penjara darah berkata dengan cemberut. Kakak kedua, apakah kamu melihat itu? Kamu pikir kamu siapa? Kami memberimu wajah tetapi kamu tidak menginginkannya. Kamu mengancam kami. Perang darah sangat marah. Kakak keempat, diam dulu. Kali ini, suara penjara darah bahkan lebih keras. Dia dijebak oleh seseorang. Itu salah dia untuk menakut-nakuti binatang kesayanganmu. Namun, metodemu terlalu kejam. Itu membuat rambut seseorang berdiri. Aku telah menyatakan kondisiku. Apakah kamu setuju atau tidak? Itu terserah kamu. Jika Anda pergi hari ini, saya hanya akan mencarinya. Namun, jika Anda ingin mencoba dan membunuh saya hari ini, saya akan memberitahu Anda dengan jelas. Jika saya tidak mati hari ini, Anda semua akan mati dalam waktu setengah tahun. Kincuan berkata dengan tenang. Saat ini, penjara darah berada dalam dilema. Bukan karena dia penakut. Sebaliknya, penjara darah sangat berani. Namun, dia juga orang yang paling berhati-hati di klan Sui. Dia memiliki garis keturunan mata terkuat. Dia bisa melihat kepercayaan diri dan kepastian di mata Kincuan. Itu semacam kontrol penuh. Seolah-olah semua yang dia katakan semudah membalik telapak tangannya. Adik laki-laki, lumpuhkan saudara laki-lakiku yang keempat. Bisakah kita membicarakan ini? Luka-luka Tuan Cheng telah sembuh. Mengapa kita tidak membiarkan dia memukulinya dan menebasnya beberapa kali? Bagaimana menurutmu? Penjara darah berkata dengan serius. Suezan menatap penjara darah dengan mulut ternganga. Kakak kedua. Diam. Mata merah penjara darah tampak seperti akan berdarah. Kincuan tidak menyangka penjara darah begitu rendah hati. Sepertinya dia benar-benar ada di sini untuk menyelesaikan dendam. Dia ragu-ragu sejenak dan menatap Cheng Chi. Lupakan saja, Kincuan. Depresi Cheng Chi sebagian besar telah hilang. Membunuh seseorang hanyalah masalah menganggupkan kepala ke tanah. Lawannya adalah eksistensi yang sangat kuat. Itu sudah cukup baginya. Kincuan tersenyum. Tuan darah sangat berani. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya tidak akan melumpuhkannya atau memotong anggota tubuhnya. Saya hanya akan membiarkan paman saya menikamnya. Kalau tidak, paman saya tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kata penjara darah. Cheng Chi marah. Dia lumpuh. Wanita yang dicintainya juga lumpuh. Bahkan Yasin hampir diperkosa oleh Sue San. Jika penjara darah tidak menghentikannya, dia akan diperkosa. Kebenciannya terhadap Sue San sangat kuat. Kincuan sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Dia berkata kepada Cheng Chi, satu tusukan. Selama dia tidak mati, melumpuhkannya juga tidak apa-apa. Cheng Chi memegang bilah yang menyala dan berjalan ke tepi formasi. Sue San dengan enggan berjalan di depan Cheng Chi. Dia menatap Cheng Chi seperti sedang mengancamnya. Tiba-tiba, Sue San menyerang. Tanpa sadar, dia memegang pisau darah dan menebas ke arah tenggorokan Cheng Chi. Cheng Chi menyipitkan matanya. Pada saat ini, pohon anggur naga emas tiba-tiba muncul dan melilit Cheng Chi. Dengan baik. Bilah darah Sue San menebas pohon anggur naga emas, tapi tidak sakit sama sekali. Pada saat ini, pedang Cheng Chi menikam dari pohon anggur naga emas. Bisa. Bilahnya menusuk ke dantiannya. Bab 385. Lumpuh. Pisau ini langsung menembus dantian lawan. Wajah Sue San langsung berubah pucat. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Seluruh tubuhnya seperti bola kempes. Dia tiba-tiba merasa pusing dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Terkadang, membunuh bukanlah cara terbaik. Terkadang, membunuh bukanlah cara terbaik untuk melampiaskan kebencian seseorang. Cara terbaik adalah memberi seseorang rasa obat mereka sendiri. Apa yang telah mereka derita, mereka dapat mengembalikannya dua kali lipat. Ini adalah cara terbaik untuk melampiaskan kebencian seseorang. Kincuan memandang Sue Yu dengan wajah muram, aku melihat apa yang kamu lakukan hari ini. Wajah Sue Yu juga sangat suram. Sue San tertegun. Dia tiba-tiba menyesal. Dia menyesal telah bertindak sendiri. Sekarang, dia lumpuh dan masalahnya tidak terselesaikan. Jika dia tidak bergerak dan membiarkannya menikamnya, dia tidak akan mati, juga tidak akan lumpuh. Adik, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Aku tulus. Sue Yu memandang Kincuan dan berkata, Ini ketulusan yang kamu tunjukkan padaku. Kincuan menatap Sue Yu dengan dingin. Kakak keempat saya impulsif. Untungnya, itu tidak menyebabkan bencana. Kebencian Tuan Cheng telah dilampiaskan. Hukuman saudara keempat saya telah melampaui kesepakatan sebelumnya. Ini juga merupakan hukuman atas impulsifnya. Bagaimana menurut Anda? Sue Yu mengerutkan kening. Dia juga menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia berasal dari keluarga Sue. Kapan dia harus begitu rendah hati? Potensi Kincuan sangat besar dan dia memiliki benih api. Dia memang bisa mengancam keberadaan keluarga Sue. Inilah mengapa dia menekan dan mengendalikannya. Kincuan? Lupakan saja. Lebih baik menghindari masalah. Kata Cheng Chi saat ini. Kebencian di hatinya benar-benar hilang. Dia tidak meminta banyak. Selama dia melumpuhkan Suezan, tujuannya akan tercapai. Dia akan memberitahu Suezan rasa dari apa yang telah dia derita. Keluarga Sue sangat kuat. Jika Kincuan benar-benar ingin menghancurkan mereka, itu akan sangat berbahaya. Oke, melihat Tuan Sue sangat tulus, saya akan melupakannya. Kincuan memandang Sue Yu dan berkata. Sue Yu mengangguk. Oke, saya punya waktu. Tuan Qin pergi ke kota tanpa malam. Saya akan mentraktir Tuan Qin minum. Ini adalah pertunjukan niat baik. Kincuan mengangguk. Kita lihat saja nanti. Sue Yu membawa Suezan dan pergi. Kincuan menghela nafas lega. Jika pihak lain menyerang dengan gila-gilaan, maka dia akan terjebak di sini selama beberapa bulan. Jika formasi rusak, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini sebenarnya pertaruhan. Kelan Sue tidak mampu mengambilnya, mereka tidak berani mengambilnya. Jika semua orang mundur selangkah, dunia akan menjadi jelas. Kali ini, keluarga Sue memang mengambil langkah mundur yang besar. Pada akhirnya, itu bisa dianggap sebagai penyelesaian damai. Kedua belah pihak sangat puas. Namun, pertempuran berdarah itu tragis. Keluarga Sue juga kehilangan seorang ahli, dan itu adalah kerabat dekat. Sue Yu pasti tidak bisa melakukannya dengan mudah. Ini adalah saudaranya, dan keluarga Sue adalah keluarga yang sangat kuat. Menahan keluhan seperti itu di kota Zongtian membutuhkan banyak kesabaran. Di belakang Blood Cloud Eagle, luka Suezan sudah dibalut. Namun, wajahnya pucat pasi dan ekspresinya tertunduk. Penjara darah duduk di sampingnya dan menghela nafas panjang. Kaka kedua, Suezan berkata dengan suara rendah, suaranya serak. Kaka keempat, jangan salahkan aku. Ini semua untuk keluarga Sue. Kamu adalah saudara laki-lakiku. Apa kau tahu betapa sedihnya aku? Penjara darah mengepalkan tinjunya dengan ekspresi menyeramkan. Apakah dia benar-benar menakutkan? Suezan bertanya dengan lembut. Mengerikan? Tidak lama kemudian, seluruh wilayah surga akan berada di bawah kakinya. Semua orang di wilayah surga akan mengetahui keberadaannya. Tidakkah menurutmu itu menakutkan? Sueyu berkata tanpa daya. Baru sekarang Suezan tahu betapa bodohnya dia. Dia tidak perlu melakukan ini. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Dia sangat menyesalinya sehingga dia ingin menjadi gila. Sampah? Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi sampah dari Sateret Core Realm, Sampah. Ketika Suezan memikirkan hal ini, dia ingin melompat dan mati. Saat ini, dia mengerti bagaimana perasaan Cheng Chi. Tapi Cheng Chi bertahan selama bertahun-tahun dan bertemu pemuda itu. Tidak hanya dia pulih, tetapi dia juga menerobos ke Sateret Core Realm. Ini menyebabkan matanya menyala dan dia melihat peluang. Kakak kedua, Cheng Chi awalnya adalah sampah, tetapi pemuda itu menyembuhkannya. Kakak kedua, kamu harus membantuku dan membiarkan dia menyembuhkanku. Oke. Suezan menatap Sueyu dengan harapan. Ketika orang lemah dan tidak berdaya, mereka akan mempercayai orang lain dan bergantung pada orang lain. Saat ini, Suezan tidak lagi memiliki kekuatan dari Sateret Core Realm. Sueyu memandang Suezan dan merasakan sakit di hatinya. Dia tidak ingin merusak suasana hatinya. Dia tahu bahwa akan sangat sulit bagi kincuan untuk menyembuhkan Suezan, tetapi dia tetap mengangguk. Kita harus memikirkan ini untuk waktu yang lama. Kita perlu waktu. Kita tidak boleh tidak sabar. Aku mengerti. Aku mengerti. Kakak kedua, kamu harus membantuku, kata Suezan penuh harap. Kamu adalah saudara keempatku. Aku pasti akan membantumu. Sueyu mengangguk. Setelah menyelesaikan krisis klansie, kincuan menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, masalah ini tidak bisa dianggap enteng kecuali dia telah mencapai peringkat surga. Selama periode waktu ini, akan lebih baik baginya untuk tinggal di sini dengan patuh. Kincuan, kamu menyelamatkanku lagi. Cheng Chi tersenyum. Paman terlalu sopan. Ayo kembali dan minum. Cheng Chi dalam suasana hati yang baik hari ini. Seminggu kemudian, kincuan tidak melakukan apa-apa. Jadi dia pergi ke toko pandai besi terbesar di kota Zongtian untuk mempelajari suatu keterampilan. Pandai besi. Ini karena kincuan menemukan bahwa tingkat penempaan di sini tidak dapat menempa jarum bintang. Tidak ada jalan lain. Kincuan hanya bisa melakukannya sendiri karena kincuan memiliki api naga bumi. Dia bisa melelehkan batu bintang dan membuat model jarum bintang. Kemudian, dia bisa menuangkan larutan batu bintang ke dalamnya dan meredamnya. Yang ingin dipelajari kincuan sekarang adalah temper. Dengan kemampuan kincuan, kendalinya terhadap detail kecil secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pandai besi. Oleh karena itu, mempelajarinya hampir seperti melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari. Tubuh tiran yang luar biasa menggandakan kemampuan menempanya. Mata Dewa Emas memungkinkannya untuk melihat detail penempaan. Kontrolnya yang cermat memungkinkan dia untuk bergerak menuju alam yang sempurna. Terus menerus menjelajahi dan bergerak maju, di jalan penempaan, kincuan berjalan semakin jauh. Bahkan pandai besi terbaik di kota Zongtian pun kagum dan memuji kincuan sebagai pandai besi ilahi masa depan. Kincuan tahu bahwa semua ini karena tubuh tiran yang luar biasa dan mata ilahi emas. Kedua kemampuan ini memungkinkan kincuan untuk melihat detail obat penyulingan. Dia pada dasarnya tidak akan gagal, jadi kemampuan alkimia kincuan sangat kuat. Hal yang sama berlaku untuk penempaan. Dia bisa melihat detail dan memaksimalkan kesempurnaan materi. Dua bulan berlalu tanpa sadar. Kincuan sekarang seperti orang gila, terobsesi dengan penempaan. Setiap hari, dia akan memalsukan satu hingga beberapa senjata. Yang terpenting, jika hal-hal ini menyebar, pasti akan mengejutkan kota Zongtian. Untuk memalsukan jarum bintang, kincuan berusaha keras. Apakah dia bisa membantu Raja Serigala Bulan bergantung pada set jarum bintang ini? Untuk set jarum bintang ini, kincuan menghabiskan banyak waktu untuk menempa. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi pandai besi ilahi. Bab 386 Cheng Cheng menganggapnya lucu. Orang ini selalu melakukan yang terbaik dalam segala hal. Namun, kincuan masih belum puas. Kemampuan menempanya telah meningkat, tetapi menempa juga membutuhkan metode ortodoks. Kincuan saat ini dianggap tidak ortodoks, jadi kincuan sekarang tidak memiliki langkah terakhir. Selama dia menemukan metode palu tempa yang cocok, maka dia bisa berlatih keras untuk sementara waktu dan langsung menempa jarum bintang. Oleh karena itu, kincuan memutuskan untuk mencari metode tempa palu. Dia menemukan penempaan sangat menarik dan memberinya rasa pencapaian. Melihat hal-hal yang dia tempa, dia sangat bangga. Mungkin pedang emasnya bisa ditempa. Tentu saja, premisnya adalah dia perlu menemukan metode palu tempa yang kuat. Selain itu, kekuatan kincuan telah mencapai tingkat 9 alam bumi setelah 2 bulan. Dia telah memasuki tahap konsolidasi, yang merupakan tahap yang panjang. Kali ini sebenarnya untuk menstabilkan fondasinya. Ini juga untuk mempersiapkan terobosan ke alam surga. Fondasi kincuan sangat kokoh, sangat kokoh, dan dia juga memiliki pil koneksi surgawi. Meskipun fondasinya sangat kokoh dan sangat bagus, dan menerobos ke alam surga sekarang tidak akan menjadi masalah, kincuan tidak segera menerobos. Karena dia merasa keadaan pikirannya tidak cukup stabil. Dia telah menantikan untuk memasuki alam surga untuk waktu yang lama. Sekarang dia bisa melakukannya, tentu saja tidak perlu membicarakan antisipasi itu. Oleh karena itu, kincuan harus menunggu keadaan pikirannya menjadi tenang, atau bahkan mencapai titik di mana dia tidak terlalu berharap untuk menerobos ke alam surga. Bersikap tegas tanpa keinginan. Namun, dia sekarang bisa memperbaiki sejenis pil. Pil awan bumi. Cheng Hong telah menemukan bahan untuk pil ini beberapa bulan yang lalu, dan dia telah memberikannya sejak lama. Selama beberapa bulan, kincuan tidak banyak keluar. Dia benar-benar fokus pada penempaan. Pada hari ini, Cheng Cheng berjalan mendekat dan menyerahkan palu kecil kepada kincuan. Ini adalah palu kecil yang diberikan kepadamu oleh klan Dongguo. Mereka mendengar bahwa kamu ingin menggunakan palu kecil untuk menempa, kata Cheng Cheng. Itu adalah palu berukuran saku, emas, dan memancarkan gelombang energi spiritual. Kepala palu hanya seukuran ibu jari, dan pegangannya agak panjang untuk dipegang seseorang. Itu adalah palu kecil yang indah, tetapi itu lebih merupakan barang kolektor karena tidak ada yang tahu kegunaannya. Ketika kincuan melihat ini, dia terhibur. Palu pandai besi biasanya sangat besar. Itu digunakan untuk menempa besi, menempa besi, dan senjata temper. Bahkan belati dan pisau terbang bisa ditempa dan ditempa dengan palu besar. Namun, jarum untuk akupuntur sangat istimewa. Itu setipis rambut sapi. Palu besar tidak akan mampu melakukannya. Bahkan palu kecil seperti ini sangat sulit. Lebih dari sebulan yang lalu, kincuan telah meminta Cheng Cheng dan yang lainnya untuk mengawasi Little Hammer. Lagi pula, keluarga Cheng sekarang adalah salah satu keluarga besar di kota Zongtian. Meskipun mereka tidak menempati mansion tuan kota, posisi mereka benar-benar unik. Bahkan sekte yang ekstrim, sekte naungan ke-9, sekte bintang utara, dan keluarga Nalan sangat sopan kepada keluarga Cheng saat ini. Ini karena Cheng Chi adalah seniman bela diri penghancur inti pertama di kota Zongtian. Tidak hanya itu, keberadaan kincuan juga ada. Masalah keluarga Sue tidak bisa disembunyikan. Paling tidak, itu tidak dapat disembunyikan dari beberapa kekuatan di kota Zongtian ini. Keluarga Dongguo tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengjilat kincuan. Kali ini, itu adalah kesempatan yang baik. Oleh karena itu, mereka memberikan palu emas kecil yang menurut mereka sangat baik kepada kincuan. Mereka berdoa agar palu kecil ini adalah sesuatu yang baik dan dapat menarik perhatian kincuan. Kincuan mengambilnya dan menemukan bahwa palu kecil itu sangat berat. Bukan hanya itu, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada pola di atasnya. Jika bukan karena mata dewa emasnya, dia tidak akan bisa melihatnya. Kemudian, kincuan melihat ke bawah sepanjang garis pola. Ledakan. Ini. Kincuan tercengang. Satu set teknik palu muncul di benak kincuan. Itu sangat jelas. Penempaan palu emas. Benda ini sebenarnya bisa mengenali tuannya. Cara mengenali tuannya juga sangat ajaib. Rendam palu kecil dalam esensi darah selama tiga hari. Kincuan telah meminta ceng-ceng dan yang lainnya untuk mencarinya selama sebulan. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan menemukan sesuatu yang baik untuknya. Mengepalkan giginya dan mengenali tuannya. Keluarkan darahnya dan tambahkan beberapa tetes esensi darah. Lalu, masukkan palu emas kecil itu. Pada siang hari, sekelompok orang datang ke keluarga ceng sebagai tamu. Ada sekitar 30 dari mereka. Kebanyakan dari mereka setengah baya, tetapi ada beberapa orang tua dan beberapa orang muda. Cheng Chi dengan gembira keluar untuk menyambut mereka. Tuan kota Sikong, angin apa yang bertiup di sini? Cheng Chi dengan senang hati berjalan mendekat dan memeluk seorang pria paru baya. Keduanya tampaknya adalah kenalan lama dan memiliki hubungan yang baik. Kakak Cenger, seorang pemuda dengan gembira berjalan di depan ceng-ceng. Kincuan mengerutkan kening. Dia merasa tidak nyaman ketika melihat sorot mata pemuda itu. Itu adalah cinta, bukan hanya cinta, tetapi juga semacam gairah. Cheng Cheng tertawa, saudara Yao, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada tunangan saya Kincuan. Dia adalah Sikong Yao, putra tuan kota prefektur selatan. Cheng Cheng memperkenalkan Kincuan dan Sikong Yao satu sama lain. Tubuh Sikong Yao bergetar, lalu dia menatap Kincuan dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat, dengan serius menilai Kincuan. Art Level 9, kekuatan ini membuat Sikong Yao merasa sangat terhina. Bahkan ada sedikit ancaman di matanya, seolah dia memperingatkan Kincuan tentang sesuatu. Melihat ekspresi ini, Kincuan juga tersenyum, selamat datang, selamat datang. Sikong Yao tidak menyukai sikap Kincuan yang memperlakukannya seperti seorang master, jadi dia tersenyum, tuan muda keluarga mana yang merupakan Tuan Kin. Aku bukan dari kota Song Tian. Kincuan tersenyum. Sikong Yao tersenyum dan menatap Kincuan, aku ingin tahu kekuatan apa yang kamu miliki sekarang. Kincuan tertegun sejenak, lalu tertawa, saya laki-laki Chenger, jadi tentu saja saya milik keluarga Cheng. Sikong Yao tertegun, dia telah melihat anak laki-laki yang cantik, tetapi dia belum pernah melihatnya secara terbuka. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Cheng-Ceng memelototi Kincuan dengan kesal, tapi kemudian tidak bisa menahan tawa. Kelompok itu masuk ke keluarga Cheng. Dengan sangat cepat, sebuah meja besar penuh dengan piring muncul, dan mereka duduk di empat atau lima meja. Cheng-Ci dan istrinya, Sikong Yao, dan beberapa orang lainnya duduk di meja. Kincuan, Cheng-Ceng, Sikong Yao. Dan beberapa anak muda lainnya duduk di meja. Saya katakan, Nona Cheng, bagaimana Anda menjadi tunangannya? Seorang pemuda yang duduk di sebelah Sikong Yao tertawa. Dia adalah tuan muda keluarga Gao, salah satu dari delapan kekuatan utama kota prefektur selatan, Gao Chang. Dari delapan kekuatan utama kota prefektur selatan, keluarga Sikong adalah yang terkuat. Sebagai teman Sikong Yao, Gao Chang dapat melihat bahwa Sikong Yao tertarik pada Cheng-Ceng, jadi dia secara alami harus membantu teman baiknya itu. Cheng-Ceng melihat niat pihak lain dan tidak berbicara. Dia mengabaikan Gao Chang dan malah memilih makanan untuk kincuan. Ekspresi Gao Chang langsung menjadi jelek. Keluarga Gaonya pasti lebih kuat dari keluarga Cheng sampai batas tertentu, tapi sekarang Cheng-Ci telah mencapai alam penghancur inti. Dia secara alami tidak akan marah pada Cheng-Ceng, tetapi dia merasa bahwa dia bisa marah pada kincuan. Tuan Kin, kan, saya merasa anda tidak layak menjadi nona Cheng-Ceng, Gao Chang memandang kincuan dan berkata dengan senyum dingin. Bukankah kamu sedikit murah? Apa hubungannya dengan anda apakah saya layak atau tidak? Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa keluar dan bermain dengannya, kata kincuan dengan nada menghina. Buang air besar. Bab 387. Gao Chang juga seorang tuan muda dengan status. Dibicarakan seperti ini oleh pria yang lebih muda darinya di kota Zongtian, dia merasa malu dan menatap kincuan dengan ekspresi jelek. Si Kong Yao juga merasa malu. Dia awalnya ingin memberi kincuan tekanan, tetapi dia tidak berharap grupnya dimainkan. Kamu benar-benar vulgar, kamu tidak punya sopan santun. Gao Chang sangat marah sehingga dia memandang kincuan dan berkata, Aku penasaran. Kamu punya sopan santun. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Apa yang kamu rencanakan? Kincuan tersenyum menghina. Kincuan tahu bahwa sekelompok orang ini datang untuk menguji apakah Cheng Chi benar-benar berada di alam inti penghancur. Jika ya, maka mereka datang untuk berteman, dan bahkan mungkin ada tujuan lain. Jika Cheng Chi tidak berada di Satering Core Realm, maka mereka akan sangat senang. Kemudian, Cheng Chi tidak akan menjadi ancaman, dan mereka juga memiliki tujuan lain. City Lord Sikong memandang Cheng Chi dan istrinya dan berkata sambil tersenyum, Saya datang hari ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan kakak dan adik. Kakak, ada apa? Kita bersaudara? Katakan saja, kata Cheng Chi. Yao Er juga sudah tua, dan belum ada kandidat yang cocok. Dia selalu memikirkan cenger, jadi aku datang hari ini terutama untuk melamar saudara laki-laki, sehingga kedua keluarga kita bisa menjadi mertua dan lanjut hubungan kita. Di masa depan, kita semua akan menjadi satu keluarga, kata City Lord Sikong perlahan. Cheng Chi sedikit mengernyit ketika mendengar ini, tetapi dia tersenyum, Kakak, sangat disayangkan. Sayang, apa maksudmu? Mungkinkah saudara itu tidak mau? Tuan kota Sikong berkata dengan ragu. Bukan itu, cenger sudah bertunangan dengan orang lain. Sudah hampir setengah tahun, kata Cheng Chi. Faktanya, keluarga Cheng dan keluarga Sikong memiliki hubungan yang baik. Bahkan jika keluarga Sikong tidak muncul untuk keluarga Sie, Cheng Chi tidak akan menyalahkan mereka. Lagipula, keluarga Sie sangat kuat. Juga, tidak ada kelonggaran untuk kelamaran pernikahan. Putrinya menyukai Kincuan, dan Kincuan juga menyukai Cheng Er. Ini adalah hal yang paling penting. Terlebih lagi, potensi Kincuan tidak terbatas dibandingkan dengan keluarga Sikong. Sudah ada seseorang. Saya ingin tahu apakah saya dapat bertemu dengan talenta muda yang disukai saudara. Tuan kota Sikong berkata, Kincuan, yang di sebelah Cheng Er. Kata Cheng Chi. Tuan kota Sikong memandang Kincuan. Pada saat ini, Kincuan mengangkat kepalanya dan memberinya senyuman. Itu sangat alami, sangat santai, dan sangat acuh-ta'acuh. Adik laki-laki, Yao Er sangat menyukai Cheng Er. Aku benar-benar ingin selangkah lebih dekat dengan adik laki-laki dan menjadi mertua. Tuan kota Sikong berkata dengan lembut. Keluarga Sikong telah berdiri di puncak Nanzu selama bertahun-tahun. Status mereka tinggi dan stabil. Meskipun dia tahu bahwa Cheng Chi berada di ranah korsat ring, Tuan kota Sikong tidak merasa bahwa dia lebih rendah dari pihak lain. Dia masih sangat acuh-ta'acuh. Ini membuktikan bahwa fondasi keluarga Sikong sangat kuat. Atau apakah ada ahli rilem penghancur inti yang tersembunyi di klan Sikong? Kaka, aku juga ingin, tapi Cheng Er dan Kincuan saling menyukai. Mereka hanya anak-anak, jadi biarkan saja. Cheng Chi tersenyum. Saudaraku, aku akan jujur padamu. Jangan tersinggung. Apa yang bisa dia berikan padamu? City Lord Sikong bertanya dengan tenang. Cheng Chi benar-benar ingin mengatakan bahwa semua yang dimiliki Cheng Klan diberikan olehnya. Mampu mencapai langkah ini juga diberikan olehnya. Namun, dia tidak mengatakannya. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya. Saya hanya berharap putri saya dapat memilih pernikahannya sendiri. Adik laki-laki, kamu terlalu bodoh. Anak-anak dari klan kita telah hidup dalam kemewahan sejak muda. Pil obat, teknik bela diri, metode kultivasi, dan yang lainnya sudah cukup. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan memilih sendiri, dan itu adalah pernikahan. Hanya dengan menggabungkan yang kuat kita dapat melangkah lebih jauh di dunia yang berbahaya ini. Dua kota terkuat Nanzu dan dua klan terkuat adalah dua klan kita. Selama dua klan kita bersatu melalui pernikahan, Nanzu pasti akan menjadi aman untuk waktu yang sangat lama. Tuan kota Sikong berkata dengan lembut. Cheng Ying belum menikah. Mengapa kita tidak membiarkan Xiao Kiong menikah dengan klan Cheng? Kata Cheng Chi setelah berpikir sejenak. Bagaimana itu bisa terjadi? Kiong'er adalah tunangan Tuan Mudakian. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan kota Sikong menggelengkan kepalanya dengan tegas. Cheng'er adalah tunangan kincuan. Tidak mungkin, kata Cheng Chi. City Lord Sikong menggelengkan kepalanya dan menatap Cheng Chi. Ekspresinya sedikit aneh. Adik laki-laki, aku lupa mengucapkan selamat padamu karena berhasil menembus alam korsat ring. Kami adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Kata Cheng Chi sambil tersenyum. Cheng Chi mengerti maksud Tuan Kota Sikong. Sebenarnya, dia mengatakan bahwa mencapai ranah korsat ring itu luar biasa. Dia juga memberitahu Cheng Chi bahwa dia tahu kamu berada di ranah korsat ring, tapi dia masih berani mengatakan itu. Ini berarti klan Sikong masih lebih kuat dari klan Chengmu. Anda tidak memiliki hak untuk menolak pernikahan. Adik laki-laki, aku masih berharap kamu akan mempertimbangkannya untuk kebahagiaan Cheng'er. Tuan Kota Sikong berkata sambil tersenyum. Cheng'er sangat bahagia sekarang. Kincuan sangat baik. Aku sangat menyukainya. Sudah diputuskan. Kata Cheng Chi sambil tersenyum. Suara City Lord Sikong tidak keras, tetapi beberapa meja ini bersebelahan. Setiap orang adalah seorang seniman bela diri dan memiliki pendengaran yang baik, jadi mereka secara alami mendengarnya dengan jelas. Senyum aneh muncul di wajah Kincuan. Sikong Yao, sebaliknya, merasa tenang. Dengan ayahnya melangkah maju dan mengatakan hal seperti itu, pernikahan ini pasti akan terjadi. Memikirkan bagaimana dia akan segera bisa memeluk wanita cantik seperti Peri Cheng, dan memikirkan bagaimana dia menjadi miliknya, dia merasa bersemangat. Tatapannya ke arah Kincuan juga dipenuhi dengan penghinaan. Kodok yang bernafsu pada daging angsa. Sikong Yao berkata pada Kincuan. Kincuan menatapnya dan mengangguk. Kamu hanya bisa dianggap kodok. Berat, kamu tidak perlu bersembunyi di klan Cheng dan hidup dari seorang wanita. Mari kita selesaikan ini dalam pertempuran. Siapapun yang kalah akan meninggalkan kota Cheng. Adil? Kan? Jangan bilang aku menggertakmu, Sikong kata Yao dengan kepala terangkat tinggi. Betapa bodohnya, apakah wanita ditakdirkan untuk berjudi? Betapa bodohnya, hanya orang idiot sepertimu yang akan memperoleh. Saya akan mempertaruhkan wanitamu sendiri dengan orang lain. Anda binatang juga, dia adalah wanitaku. Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan menghancurkan mulutmu, kata Kincuan dengan senyum dingin. Cheng Cheng adalah wanitanya sejak awal, dan dia masih berteriak tentang keadilan. Perilaku bodoh seperti itu hampir membuat Kincuan naik dan menamparnya beberapa kali. Sikong Yao sangat marah. Dia disebut idiot, idiot, dan binatang. Ini tak tertahankan. Dia berdiri dengan marah dan menyerbu ke arah Kincuan. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Ini klan Cheng. Kamu tidak bisa terlalu lancang di sini, kata Kincuan dengan jijik. Sikong Yao sama sekali tidak peduli dengan klan Cheng. Dia hanya menginginkan kota Cheng. Dia menyerbu ke arah Kincuan. Dia harus memukulinya sampai mati. Kekuatannya jauh lebih tinggi dari Kincuan. Hei, hei, seorang pria menggunakan mulutnya, bukan tinjunya, kata Kincuan sambil menyerang. Puff, puff, puff. Terlalu mudah bagi Kincuan untuk melawan seseorang seperti Sikong Yao, yang berada di alam surga. Adegan itu sedikit kacau. Keduanya terjerat satu sama lain, dan ada tamparan terus-menerus dan suara teredam. Kemudian, mereka dengan cepat melepaskannya. Apakah kamu masih masuk akal? Jika kamu tidak masuk akal, maka kamu memukulku. Betapa menyebalkan. Kincuan ditahan oleh Cheng Cheng, tapi dia masih berkata dengan marah. Cheng Cheng terdiam. Dia hampir tidak bisa menahan tawa karena wajah Sikong Yao bengkak seperti kepala babi. Lebih dari separuh giginya tanggal. Pada saat ini, dia sangat sengsara. Orang ini memukul seseorang dan masih ingin membuat mereka kesal. Namun, Cheng Cheng merasa sangat puas dan sangat bahagia. Kincuan sekarang adalah kasus tipikal memanfaatkan orang lain dan tidak membayar dengan nyawanya. Bab 388 Sikong Yao hampir pingsan. City Lord Sikong dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Adegan itu tiba-tiba menjadi aneh. Awalnya, Tuan Kota Sikong dan yang lainnya datang sebagai tamu dan ingin mengatur pernikahan, tetapi pernikahan itu gagal dan putranya dipukuli di kepala babi. Cheng Family Lord, apakah ini caramu memperlakukan tamumu? Ekspresi Tuan Kota Sikong menjadi gelap, dan dia memanggil Tuan keluarga Cheng alih-alih adik laki-laki. Mereka yang datang dari jauh adalah tamu. Saya pikir saya telah memperlakukan mereka dengan baik. Anak muda yang impulsif bukanlah apa-apa. Lupakan saja, kata Cheng Chi. Cheng Chi juga menganggapnya lucu, tapi dia tidak bisa tertawa. Keluarga Sikong agak terlalu sombong, tapi ini bagus. Plus, keluarga Cheng tidak takut dengan keluarga Sikongnya sekarang. Cheng Family Lord, anakku dipukuli begitu saja. Bagaimana kamu ingin aku mengangkat kepalaku? Tuan Kota Sikong memandang Cheng Chi. Bagus dia dipukul hari ini. Anak muda bisa dengan mudah mendapat masalah jika mereka terlalu sombong. Dipukuli hari ini lebih baik daripada dipukul sampai mati di masa depan, kata Cheng Chi dengan serius. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Cheng Family Lord, kata City Lord Sikong dengan senyum palsu. Tuan Kota Sikong terlalu sopan. Ini masalah kecil, masalah kecil. Cheng Chi berpura-pura ceroboh. Ayah, aku ingin dia mati, aku ingin dia mati, dan bawa dia pergi. Aku terlalu memanjakannya, aku ingin. Tamparan. Kincuan menamparnya lagi. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkan mulutmu. Kincuan mengambil kain dan menyeka tangannya. Sepertinya tangannya kotor karena memukul Sikong Yao. Penghinaan. Kamu berani memukulku. Kamu mencari kematian. City Lord Sikong benar-benar marah. Saat memukuli seekor anjing, seseorang harus melihat pemiliknya. Belum lagi ini adalah putranya. Tuan Kota Sikong, kamu berani ikut campur dalam pertarungan antar junior. Bagaimana kalau kita bertukar beberapa jurus? Cheng Chi melangkah maju dan menghentikan City Lord Sikong. Cheng Chi, apakah kamu pikir kamu satu-satunya di alam inti penghancur? City Lord Sikong berhenti dan menatap Cheng Chi. Cheng Chi sedikit terkejut. Hahaha, kodok di dalam sumur. City Lord Sikong tertawa, dan auranya tiba-tiba meletus. Kekuatan ini sebenarnya berada di lapisan kedua dari alam inti penghancur. Cheng Chi tidak memiliki reaksi yang terlalu besar. Lagi pula, dia pernah mengalami masalah dengan keluarga Sue. Bahkan keluarga Sikong saat ini tidak akan membuatnya merasakan apapun. Bagaimanapun, bahkan keluarga yang galak seperti keluarga Sue telah menyerah. Secara alami, keluarga Sikong tidak perlu takut pada mereka. Cheng Chi, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku sangat tulus. Pernikahan ini bermanfaat bagi semua orang. Juga, kau harus membunuh pemuda itu. Tuan Kota Sikong berkata dengan dingin. Kekuatan adalah segalanya. Dengan kekuatan, seseorang bisa menjadi sombong, mendominasi orang lain, dan membuat orang lain tunduk. Ini modal. Tuan Kota Sikong, saya bisa berpura-pura bahwa Anda tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Jangan mempersulit diri Anda sendiri. Anda tidak akan mati jika Anda tidak mencari kematian. Banyak orang mencari kematian sendiri dan pada akhirnya mati, Cheng Chi berkata dengan lembut. Karena itu masalahnya, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan membantumu membunuh mereka, kata penguasa Kota Sikong. Aku tidak ingin bermain-main denganmu. Kamu bisa pergi sekarang, kata Cheng Chi langsung. Masalah ini tidak lagi terserah padamu, kata City Lord Sikong dengan dingin. Apakah kamu benar-benar ingin kedua keluarga bertarung sampai mati? Cheng Chi mengerutkan kening. Kamu tidak berhak. Tidak ada yang aku, Sikong Luan, tidak bisa lakukan. Hari ini, aku pasti akan membunuhnya, kata penguasa Kota Sikong dengan dingin. Paman, aku akan melakukannya sendiri. Hari ini, aku akan memberitahunya apa artinya dipenuhi penyesalan. Kincuan berjalan keluar dan berkata. Cheng Chi mundur dan berkata, hati-hati. Jangan khawatir, itu akan cepat. Gemuruh mengaum. Kincuan memanggil Earth Gold Dragon Bear dan Dragon Leopard Beast. Mereka semua berada di Earth Grade 9. Domain gravitasi. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Rawa Bumi. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Posisi Dewa Lima Bunga, formasi lima elemen Sein Buddha. Kincuan mengangkat kakinya dan menggunakan sembilan langkah menentang surga. Dia langsung naik puluhan meter ke udara dan melambaikan tangannya. Anggur Naga Emas. Paku Naga Emas Bumi. Memadamkan. Paku Naga Emas Bumi digunakan lebih dulu. Itu membubung ke langit dan menghalangi jalan mundur Sikong Luan. Pada saat yang sama, Golden Dragon Finn ditembakkan. Ekspresi Sikong Luan berubah. Dia ingin menghindar. Dia kuat dan berhasil merobohkan paku Naga Emas dari Earth Gold Dragon Spike. Namun, dia tertunda dan dicambuk oleh sebagian dari Golden Dragon Finn. Pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Dia dalam keadaan menyesal. Golden Dragon Finn dengan kekuatan penuh benar-benar menakutkan. Serangan ini membuat ekspresi Sikong Luan berubah drastis. Itu seketika, kecepatannya terlalu cepat dan kekuatannya terlalu menakutkan. Sikong Luan terkejut. Kejutan karena melemah belum sepenuhnya hilang dan dia sangat terkejut lagi. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan berani dan tidak dibatasi. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan kemudian melambaikan tangannya lagi. Rasanya seperti menghilangkan awan dan melihat matahari. Gerakan ini sangat artistik. Serangan suci. Dengan baik. Earth Grade 9 jauh lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ini masih seketika dan sepertinya tidak bisa dihindari. Namun, waktu antar penggunaan agak lama. Off. Dedan Satering Rilem memang kuat. Serangan kuat Kincuan tidak langsung membunuhnya dan tidak memicu efek jimat pengganti. Namun, ada satu hal yang membuat Kincuan merasa lega. Sikong Luan terluka. Itu tidak ringan, tapi itu tidak cukup untuk memicu jimat pemutahiran. Namun, kekuatan tempurnya berkurang setidaknya 30%. Suara mendesing. Dragon Leopard Beast menggambar Afterimage dan menebaskan cakarnya ke arah Sikong Luan. Rawa bumi hebat. Busur berat misterius. Panahan naga kekerasan. Kekuatan suci. Cahaya keemasan melesat melintasi langit berbintang dan naga emas itu meraung. Raungan naga yang keras sepertinya merobek langit. Off. Sikong Luan menghindari panah jimat, tapi lengannya dipotong oleh binatang macan tutul naga. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Setan macam apa ini? Sikong Luan sedikit bingung. Pria muda ini sangat mengerikan bahkan iblisnya membuat orang merinding. Dia tidak tahu betapa menakutkannya binatang naga macan tutul itu, tapi dia sedikit bingung sekarang. Apa yang kamu lakukan? Bantu aku, teriak Sikong Luan. Tidak ada gunanya. Kamu akan mati hari ini. Siapapun yang berani melangkah maju akan mati, kata Kincuan dengan dingin. Orang-orang ini secara alami dapat melihat bahwa pemuda itu dapat memaksa Sikong Luan ke dalam situasi yang begitu sulit. Dia bisa mati kapan saja. Masih ada ahli rilem inti hancur yang belum menyerang. Jika mereka menyerang sekarang, kepala keluarga Cheng pasti akan membunuh mereka. Begitu saja, banyak orang datang, tetapi tidak ada yang melangkah maju. Bahkan Sikong Yao menggigil dan tidak berani melangkah maju. Baiklah, tunggu saja kemarahan keluarga Sikong. Aku akan menghapus semua namamu dari kota Nansu. Sikong Luan cemas. Dia bahkan berani mengancam. Bukan mereka yang akan disingkirkan, itu keluarga Sikongmu, kata Kincuan dingin. Pada saat ini, wajah Gao Chang menjadi hijau karena penyesalan. Tetua klan Gao di belakangnya hampir menamparkan Gao Chang sampai mati. Sebelumnya, dia melawan Kincuan, tapi sekarang, Cheng klan ini memiliki harapan untuk menuju ke Deat Void City, menjadi penguasa South Oblast City, dan tinggal di South Oblast City Lord Mansion. Suara mendesing. Kincuan menyerang dan mengayunkan Great Earth Dragon Flame Whip miliknya dengan keras. Binatang macan tutul naga menyerang bersama dengan beruang naga emas bumi besar. Dengan baik, Liontin Giyok jimat pengganti hancur. Jiwa Sikong Luan terkejut. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Kincuan berkata dengan dingin. Bab 389 Sikong Luan mengingat kata-kata Cheng Chi dan merasa bahwa dia sedang mencari kematian. Dia adalah prajurit alam saterekor, dan yang lainnya bahkan belum mencapai alam surga. Perasaan kalah dan tidak berdaya ini tiba-tiba membuatnya merasa hambar. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak tahu bagaimana melawan. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan membunuh yang lain, dan tindakannya sama. Oleh karena itu, yang lain tidak punya alasan untuk melepaskannya, dan dia tidak bisa merendahkan dirinya untuk memohon belas kasihan. Bisa. Cambuk api naga bumi menembus jantung Sikong Luan. Kematian. Lingkungan menjadi tenang, keheningan yang mematikan. Mata Sikong Yao terbuka lebar. Ayahnya sudah meninggal, dan dia tamat. Bahkan jika dia berada di klan Sikong, statusnya akan langsung hilang. Statusnya karena keberadaan ayahnya. Sikong Yao memandang kincuan seolah-olah sedang melihat setan. Dalam sekejap, dia beralih dari Tuan Muda Nomor 1 di Prefektur Selatan ke nomor yang tidak diketahui. Dia tidak tahu bagaimana dia akan hidup di masa depan. Bawa dia dan pergi, kata Cheng Chi langsung. Orang-orang ini semua menghela nafas lega. Kemudian, kelompok itu mengambil Sikong Luan yang sudah mati dan segera pergi. Apakah kota Prefektur Selatan akan berubah? Kincuan merasa bahwa keluarga Sikong seharusnya masih memiliki prajurit alam satelet kor. Keluarga Sikong masih bertahan, tapi dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan kematian Sikong Luan. Apakah mereka akan datang lagi? Kejadian ini juga menyadarkan Kincuan bahwa banyak orang yang tidak menampakkan diri. Lebih baik bersikap rendah hati. Insiden dengan Sikong Luan sudah berakhir. Segera, tiga hari telah berlalu, dan tidak ada pergerakan. Banyak orang berpikir bahwa keluarga Cheng harus kembali ke kota Prefektur Selatan dan menjadi penguasa kota yang baru. Namun, tidak ada pergerakan dari keluarga Cheng. Mereka masih di kota Zongtian. Banyak orang juga menyadari bahwa keluarga Cheng sangat kuat, tetapi mereka bukanlah penguasa kota-kota Zongtian. Oleh karena itu, banyak orang menduga bahwa keluarga Cheng tidak akan menjadi penguasa kota di kota Prefektur Selatan. Keluarga Sikong masih menjadi penguasa kota di kota Prefektur Selatan. Setelah kematian Sikong Luan, sebuah keluarga melihat waktu yang tepat dan menyatakan perang terhadap Sikong Jian. Namun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Pada akhirnya, mereka dengan mudah dihancurkan oleh Sikong Jian. Pertarungan ini membuat orang luar tahu bahwa Sikong Jian tidak hanya berada di ranah sate Redkor. Kali ini, South Oblast City kembali tenang. Orang lain yang datang bersama Sikong Luan tidak dikejar oleh keluarga Sikong. Semua orang menonton. Jika keluarga Sikong memiliki kemampuan, mereka bisa pergi ke keluarga Cheng. Klan Sikong juga sangat rendah hati. Mereka diam dan tidak bergerak, seolah-olah mereka menderita kerugian. Namun, tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar menderita kerugian atau tidak. Kincuan tampaknya telah melupakan masalah ini saat ini karena dia sekarang melihat palu emas penempaan dewa di tangannya dengan penuh semangat. Tiga hari kemudian, pengakuan Master berhasil. Ini adalah palu emas penempaan dewa, dan teknik palu itu disebut palu penempaan dewa. Forging Godhammer hanya memiliki satu gerakan, satu palu, tetapi itu harus digunakan dengan sangat baik. Yang paling penting adalah penggunaan esensi, energi, dan roh, serta teknik yang tidak jelas ini. Tentu saja yang terpenting adalah keberadaan palu kecil ini. Palu ini bisa menyerang dari sudut manapun dan dengan kekuatan berapapun. Meski hanya satu serangan, itu perlu ditempa lagi dan lagi. Palu ini dapat diinfuskan dengan korki Anda sendiri, dan ukurannya dapat diubah sesuai keinginan Anda. Ini adalah palu Tuhan. Selain itu, palu ini tidak hanya digunakan untuk menempa, tetapi juga sangat menakutkan saat digunakan melawan musuh. Saat ini, Kincuan tanpa lelah berlatih teknik palu ini. Kemajuannya sangat cepat, dan dia mabuk. Setiap hari, dia tenggelam dalam teknik forging Godhammer ini. Semakin dia belajar, semakin dia merasa bahwa teknik palu ini luas dan mendalam, dan semakin dia merasa kekurangannya. Kincuan, yang memiliki Golden Divine Eyes, dapat menyimpulkan teknik palu ini. Semakin dia menyimpulkan, semakin menakutkan jadinya. Itu benar-benar bisa disebut palu Tuhan. Kincuan tampaknya telah menjadi orang gila. Dia tidak beristirahat selama tiga hari, dan dia penuh energi. Setiap hari, Cheng Cheng akan melihat Kincuan dari jauh, mengawasinya seolah-olah sedang mabuk. Kadang-kadang, dia tenggelam dalam pikirannya, kadang-kadang bersemangat, tetapi sebagian besar waktu, itu adalah teknik palu itu. Dia sabar dan teliti, menggunakan teknik palu ini jutaan kali, puluhan ribu kali. Dia sangat serius. Cheng Cheng tersenyum sambil menatap Kincuan. Dia sedikit khawatir, tapi lebih dari itu, dia bahagia. Dia adalah pria yang luar biasa, dan di dalam hatinya, dia adalah yang paling luar biasa. Cheng Chi berjalan ke sisi Cheng Cheng dan memandang Kincuan dari jauh. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Bakatnya adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat, kata Cheng Chi sambil tersenyum. Ayah, apakah masalah dengan keluarga Sikong sudah selesai? Cheng Cheng berpikir dan bertanya. Di hari-hari berikutnya, mereka pasti akan bertahan dan tidak bertindak gegabuh, kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak untuk menang, kata Cheng Chi sambil tersenyum. Cheng Cheng tersenyum. Dia mengatakan bahwa aku juga akan menerobos ke satiret Kor Rilem, dan kemudian kita tidak perlu khawatir tentang keluarga Sikong. Gadis itu sudah dewasa, Cheng Chi menatap Cheng Cheng sambil tersenyum. Ketika dia masih kecil, putrinya memujanya, dan dia adalah pendukung terbesarnya. Apa yang terjadi kemudian, sekarang dia menemukan seorang pria miliknya, pendukung yang bahkan lebih kuat. Monster macam apa yang bisa membunuh eksistensi di Dan Breaking Rilem di tingkat ke-9 Earthgrade. Terlebih lagi, dia masih muda dan dewasa, percaya diri, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Dia punya banyak kartu truf, dan peluangnya pasti sangat bagus. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai langkah ini. Nasib baik putrinya mungkin mengacu pada kincuan. Ayah, putrimu sudah dewasa, Cheng Cheng memeluk lengan Cheng Chi dan berkata sambil tersenyum. Seminggu kemudian, kincuan berhenti. Dia telah kehilangan banyak berat badan, tetapi dia sangat energi. Dia menyingkirkan palu emas penempaan dewa di tangannya. Dia masih sedikit bersemangat. Dia akhirnya mencapai alam sukses kecil. Dia telah menggunakannya lebih dari 10 juta kali. Dia telah benar-benar meredamnya, menyimpulkannya, dan dengan tubuh tiran yang luar biasa, dia telah mengembangkan palu penempaan dewa ini ke alam sukses kecil. Di masa lalu, poin suot juga merupakan sebuah gerakan. Namun, perbedaan levelnya berkali-kali lebih besar. Ini juga mengapa kincuan tidak pernah menggunakan poin suot lagi. Kincuan, Cheng Cheng melihat kincuan meletakkan palunya dan berjalan mendekat dengan prihatin. Kincuan membuka tangannya, ingin memeluknya, tetapi pada akhirnya, dia berhenti. Aku berkeringat, aku akan mandi. Apakah kamu mengkhawatirkanku lagi? Cheng Cheng tidak peduli dengan keringat di tubuhnya dan langsung memeluknya. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Kincuan memeluknya kembali. Apakah kamu sangat merindukanku? Sial! Tidak! Cheng Cheng bergumam. Aku mau mandi. Tunggu aku di lantai atas. Oke. Nada kincuan sungguh-sungguh, menyebabkan wajah Cheng Cheng memerah. Pada akhirnya, dia melarikan diri. Kincuan tersenyum bahagia dan mandi. Sampai senja, kincuan dan Cheng Cheng turun. Wajah kincuan berseri-seri sementara Cheng Cheng sedikit pemalu. Dia akan menatap kincuan dari waktu ke waktu. Aura femininnya menjadi semakin jelas. Pada malam hari, mereka pergi ke tempat Cheng Chi untuk makan malam. Kali ini, kincuan memasak. Ibu Cheng Cheng tidak bisa menghentikannya, jadi dia membantu kincuan dengan putrinya. Makan malam itu sangat mewah. Keterampilan kuliner kincuan adalah yang terbaik. Cuaner, sebenarnya aku punya pertanyaan. Kata Cheng Chi setelah makan. Bab 390. Paman, tolong bicara. Menerobos ke Core Suttering Realm biasanya membutuhkan Heaven Suttering Pill, seperti halnya Supreme Heaven Pill. Tanpa bantuan Pill, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Saya tidak tahu seberapa rendahnya, tapi Anda bisa menebaknya dari jumlah ahli bela diri Core Suttering Realm. Heaven Suttering Pill dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10% hingga 20%. Setiap orang biasanya hanya memiliki tiga kesempatan untuk menggunakan Heaven Suttering Pill. Jika mereka tidak berhasil tiga kali, maka mereka pada dasarnya ditakdirkan untuk terjebak di alam surga selama sisa hidup mereka. Bagaimana Anda membantu saya menerobos ke alam penghancur inti? Cheng Chi selalu penasaran. The Heaven Suttering Pill digunakan untuk membantu seniman bela diri Heaven Realm menerobos ke Core Suttering Realm. Seniman bela diri Heaven Realm juga disebut Heaven Core Realm. The Heaven Suttering Pill digunakan untuk membantu seniman bela diri Heaven Realm menerobos ke Core Suttering Realm. Tingkat keberhasilan dan khasiat obat tidak mutlak. Lagi pula, fisik setiap orang berbeda, dan kemampuan menyerapnya juga berbeda. Misalnya, kemampuan suhe menyerap pil bisa dikatakan yang terkuat. Tubuh harta karun tulang yang luar biasa, kemampuan penyerapan tubuh harta karun tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang lainnya adalah fisik kincuan, tubuh tiran yang luar biasa. Kemampuannya untuk menyerap ramuan dan tingkat keberhasilannya juga akan berlipat ganda. Tidak hanya efek dari teknik bela diri, teknik kultivasi, keterampilan kuliner, dan ramuannya akan berlipat ganda, tetapi bahkan kemampuannya untuk menyerap ramuan juga akan berlipat ganda. Pada prinsipnya, siklus beberapa obat mujarab juga bisa digandakan. Metode saya ini juga kebetulan. Sebenarnya, saya tidak mengira paman akan menerobos. Ini bisa dianggap sebagai menempatkan diri sendiri di jalan buntu dan hidup kembali. Kata kincuan setelah memikirkannya. Lihat ini, aku tidak sengaja mendapatkan resep heaven-suttering pill. Sayangnya, aku tidak bisa menemukan orang yang cocok untuk memperbaikinya. Lihat apakah kamu bisa memperbaikinya, kata Cheng Chi dengan harapan. Pill surga tertinggi sangat langka, tetapi di depan keluarga Cheng, itu bukan apa-apa. Namun, pill penghancur surga berbeda. Pill jenis ini terlalu langka, dan tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang bisa memperbaikinya. Bahkan jika ada pill, itu akan diperoleh dari tempat lain dan tidak dimurnikan. Kalau tidak, ada banyak seniman bela diri alam surga lapisan ke-9 di alam surga, tetapi seniman bela diri alam penghancur inti sangat jarang. Tingkat keberhasilan menerobos tanpa menggunakan satring heaven elixir sangat rendah. Ada banyak seniman bela diri kelas surga tingkat ke-9 di wilayah surga, tetapi jumlah seniman bela diri alam inti hancur di wilayah surga sangat kecil. Jumlah seniman bela diri satring core realm di seluruh wilayah selatan dapat dihitung dengan satu tangan. Pada saat ini, Kinchuan sedikit bersemangat. Dia yakin bisa membuat pill tingkat tinggi. Setelah melihatnya, dia tersenyum bahagia. Dia pasti bisa meramu pill surga yang menghancurkan ini. Lagi pula, dia memiliki chaos furnace dan overwhelming tyrant body. Saya dapat mencoba. Kinchuan tidak membuat janji apapun. Saya juga sudah menyiapkan banyak bahan. Sayangnya, saya kehilangan dua ramuan. Salah satunya adalah bahan utama, dan yang lainnya adalah bunga api mengamuk berusia 3.000 tahun, kata Cheng Chi. Kinchuan juga melihat bahwa bahan utamanya adalah teratai sembilan kelopak. Meskipun teratai jenis ini sangat langka, bukan tidak mungkin untuk mendapatkannya. Jika seseorang ingin mendapatkannya, mereka harus membayar mahal. Adapun bunga api berusia 3.000 tahun, Kinchuan dapat menggunakan naga tai sui untuk menggantikannya. Keesokan harinya, Kinchuan mengarang pil awan bumi. Kinchuan menggunakan satu, dan efeknya tidak buruk. Itu memiliki kemampuan yang kuat untuk menstabilkan fondasi seseorang. Selanjutnya menempa senjata dan yang lainnya. Dengan palu emas Dewa Tempa, ditambah dengan tubuh tiran yang luar biasa dan teknik tempa palu-palu Dewa Tempa, senjata yang dia tempa memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Kinchuan terkejut. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa membuat star needle. Tiga hari kemudian, Kinchuan mulai membuat jarum bintang. Pertama, dia menemukan pasir surga untuk membuat cetakan dan membuatnya menjadi sebuah silinder. Kemudian, dia menggunakan jarum akupuntur biasa untuk membuat lubang sehalus bulu sapi pada cetakan. Golden Divine Eyes dapat melihat dengan sangat jelas, jadi tidak terlalu sulit untuk membuatnya. Setelah cetakannya siap, Kinchuan mulai melelehkan batu bintang. Dia hanya bisa membuatnya satu per satu. Setelah membentuk jarum, dia mulai meredamnya. Ini adalah hal yang paling penting. Kinchuan melakukan proses ini dengan sangat teliti. Palu emas penempat terus jatuh, dan kekuatannya sangat ringan. Dia menggunakan mata Dewa Emas untuk memahami detail terdalam. Dua jam kemudian, Kinchuan berhenti. Jarum bintang biru langit yang indah terbentuk. Itu sehalus rambut sapi, dan sangat keras. Itu sangat elastis, sangat lembut, dan memiliki aura spiritual yang samar. Kinchuan sangat puas. Dia mencubit jarum bintang dan menuangkan esens kinya ke dalamnya. Tiba-tiba, jarum bintang menjadi lurus, dan lingkaran cahaya samar muncul. Itu sangat indah, dan memiliki jejak aura misterius. Setelah satu selesai, Kinchuan terus membuatnya. Dia hanya bisa menghasilkan tiga atau empat sehari. Sebulan kemudian, Kinchuan telah membuat 81 jarum dan menyimpannya. Nilai set jarum kosmik ini tidak dapat diperkirakan. Tidak hanya dapat digunakan untuk memecahkan segel Moon Wolf King, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efek akupuntur. Masalah jarum bintang diselesaikan. Kinchuan menghela nafas lega. Langkah selanjutnya adalah menunggu kekuatannya meningkat. Mungkin ketika dia menerobos ke Heaven Rang, segelnya bisa dibuka. Peringkat surga, sudah hampir waktunya baginya untuk menerobos ke peringkat surga. Dia baru saja menggunakan Earth Cloud Pill, dan fondasinya sudah baik-baik saja. Sekarang, dia secara alami bisa melangkah lebih jauh. Dalam beberapa bulan ini, Kinchuan tampaknya tidak begitu bersemangat untuk menerobos ke peringkat surga. Sebelumnya, dia telah membunuh seorang kultifator Broken Core Rilem ketika dia berada di level ke-9 dari Earth Rang. Selain itu, dia mendapat banyak manfaat dari berlatih Forging God Hammer. Forging God Hammer ini sebenarnya memiliki efek yang kuat dalam melatih tubuh dan jiwa seseorang, dan efeknya sangat bagus. Forging God Hammer ini sangat kuat. Kinchuan telah menyimpulkannya menjadi teknik tinju. Dia mengintegrasikan teknik ini ke dalam teknik gerakannya dan menggunakannya di berbagai posisi. Dia juga mengajarkannya kepada Cheng Cheng dan yang lainnya. Adapun seberapa banyak yang bisa mereka pelajari dan seberapa banyak manfaat yang bisa mereka peroleh, itu tergantung pada pemahaman mereka sendiri. Sepertinya dia harus menerobos ke peringkat surga. Selain itu, dia harus menemukan sembilan kelopak teratai dan memurnikan pil penghancur surga. Seminggu kemudian, Kinchuan membuat formasi dan memasukkannya dengan Heaven Connecting Pil. Dia akan menerobos ke Heaven Rang. Setelah menelan pil penghubung surga, Kinchuan duduk bersila dengan lima hati menghadap ke langit. Dia benar-benar santai dan ekspresinya alami, seolah-olah dia menyatu dengan alam. Pil penghubung surga berubah menjadi aliran yang jernih dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Gelombang esensi yang kuat memasuki tubuhnya melalui anggota tubuh dan pori-porinya. Kinchuan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan menyala dan gelombang tekanan dipancarkan. Cahaya keemasan di matanya menyala, tetapi cahaya keemasan melesat ke peringkat surga seperti dua meteor emas. Inti emas Kinchuan dan inti Yin yang berputar. Ki benar yang luar biasa, Ki Yin Yang, Ki Ilahi, dan harta karun cahaya Buddha mengalir melalui tubuhnya, terus menyerap inti yang masuk dan mengasimilasinya ke dalam aliran jernih di tubuhnya. Suasana hati Kinchuan sangat tenang. Dia dengan sabar berkumpul dan meningkat. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos penghalang yang sebanding dengan gunung. Dia ingin sukses ketika kondisinya tepat. Dia ingin mengumpulkan kekuatannya sebelum meledak. Kekuatan Kinchuan terus tumbuh, dan bahkan inti Yin yang menjadi lebih besar. Baru pada saat itulah Kinchuan mulai memutar esens besar di tubuhnya dan menyerbu ke arah penghalang yang seperti gunung. Bang! Penghalang itu tidak bergerak sama sekali. Setelah putaran sirkulasi, sejumlah besar origin energy melonjak sekali lagi. Bang! Itu masih tidak bergerak sama sekali. Peng-peng! Kinchuan sepertinya tidak terburu-buru. Dia terus mengedarkan energi di tubuhnya berulang kali. Meskipun dia tidak dapat menerobos dengan setiap upaya, aura di tubuhnya akan sedikit mengembun. Sekali tidak banyak, tetapi semakin dia melakukannya, semakin jelas manfaatnya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!